Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Azuchi Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Dynasty Warriors 4 Extreme Legend kita Dimana kita akan melanjutkan quest kita untuk mendapatkan senjata level 11 di game ini Kali ini giliran si Lumeng Alright teman-teman langsung aja kita ganti dulu kostumnya si Lumeng ke kostumnya yang kedua Alright itu dia kostumnya dan di stage ini rulesnya kita tidak ada rules Jadinya sedikit lebih mudah untuk mendapatkan senjatanya Beda dengan karakter sebelumnya ya si Sun Chuen yang kita itu gak boleh pakai item Untuk senjata Lumeng udah level 10 yaitu White Tiger Sehingga kita sudah bisa untuk mendapatkan senjatanya yang level 11 Untuk item Kudanya Shadow, Orbnya kita pakai for Pal Terus item lainnya Tiger Amulet Tortoise Amulet, Windscroll Power Rune Dan Master of Musou udah oke nih Atau Master of Musou kita ganti aja dengan Peacock Earn Karena disini Guan Yu nya super duper kuat Untuk Brigade seperti biasa kita pakai Ona Tipenya atau kelasnya Pike aja Cara untuk mendapatkan senjata level 11nya si Lumeng Yang pertama kita harus mengalahkan Jou Chang Setelah itu kita harus mengalahkan Liyohua Ini harus berurutan nih Setelah itu kita harus mengalahkan Guan Ping Sub-officernya Guan Yu Setelah itu kita harus mengalahkan 50 musuh Nah 50 musuhnya setelah kita mengalahkan Guan Ping ya Jangan sebelum itu Nah kita harus lakukan itu sebelum ada satupun officer di pihak kita yang di kalahkan oleh Guan Yu Oke ini dia Castile Mai di wilayah paling selatan Provinsi Jing dengan background musiknya Apa ya ini Bukan the period of death sih Gain ground Iya gain ground Oke teman Kita langsung kalahkan Jou Chang dan disini Jou Chang nya punya heavy armor Jadinya bakal lebih susah untuk kita kalahkan Make sure kita jangan terlalu banyak juga mengalahkan prajurit musuh ya Ya terserahmu aja Oke Bayangkan saja kalau kita tidak equip armor Oh sorry pick up earn Berat senjatamu ya Lumang berat Oke enemy officer defeated Adakah elite guard diantara kalian Walaupun tadi tak bilang kita jangan kalahin prajurit musuh Tapi kalau kita Perlu healing item Bolehlah kita kalahin kan Oke I'll take it Skip skip yang lain Prajurit prajurit kita juga Seharusnya bisalah membantu kita ya kan Oke lanjut teman teman Sekarang kita mau mengalahkan Liyahua Dan sehabisal mungkin Jangan kita terlalu banyak ngalahin Prajurit musuh juga disini Oke Oke that should do it That should do it Oke Oke Next kita mau mengalahkan si Guanping Eh apa tuh Barusan flicker Iya barusan flickering ya Nah disini mungkin boleh lah Tapi gak tau Pengennya sih ngalahin hampir hampir kelima puluh Biar sewaktu kita kalahin Guanping Tinggal sekitar satu lagi mungkin Atau Di bawah lima lagi prajurit yang harus kita kalahkan Tapi ini tergantung Guanpingnya Mana dia Jangan dekat-dekat Guanping Dan Guan Yu secara bersamaan ya Ini dia maksudnya Nah itu dia penghambat kita tuh Boleh bantuan kita sudah datang Dan iya Disini kita sudah mulai kesusahan Karena temen-temen kita bisa kalah Kita tambah-tambah keokan dulu mungkin Hampir-hampir ke Gak Gak jadi Gak jadi Bodyguard kita mana Bodyguard kita ketika diperlukan Aduh Kacau 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 Bentar 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 Oke Guanping keberapa Kelima puluh Atau kelima puluh Satu Lemes Aing Kayaknya Guanping kelima puluh satu Dangit Yaudah lah Coba kita ketemu Guan Yu dulu ya Mungkin harus ketemu Guan Yu dulu Ini flickering atau apa nih Oh bukan Bukan flickering ya Atau kita harus mengalahkan Atau dia Mystic Hunter Gak teman-teman Gak ya Fokus kalahin Guan Yu Kok berhenti bodyguard Siapa suruh berhenti Siapa suruh berhenti Itu Guan Yu nya Kalo pake musuh attack Kalah kita Kira ini Guan Yu nya Pake musuh attack Oke teman-teman Perfekt Uh kirain bakal susah Karena kita selama ini Kalo main di stage ini Susah Ngelawan Guan Yu nya Farewell Iya flickering Tapi yaudahlah Karena kita udah dapetin Senjatanya Kalo ngulang malah Flickering sedikit Gak apa-apa ya guys Flickering itu Kayak ada Kedipan-kedipan putih Itu di bagian atas Alright teman-teman Langsung aja kita lihat Senjata level Sebelasnya Si Lumang Yaitu Mystic Hunter Powernya 60 Maksimum attack nya 6 hit Di senjata ini ada Atribute Tortoise emulet Level 19 Speed screw level 15 Huang's ball level 10 Dan Herbal remedy Level 20 Boleh lah Bagus-bagus lah Ada tortoise emulet Sama herbal remedy Udah oke lah Level 20 lagi tuh Untuk tampilannya Mantap Keren Keren senjatanya Ada semacam Hiasan emasnya Disitu Terus di gagangnya Kayaknya ada Semacam Semacam Hiasan gitu ya tuh Dibuat agak Menonjol sedikit Bagus lah Bagus Dan cara dapetinnya Kita harus mengalahkan Joe Chang Setelah itu Liyahua Setelah itu Guan Peng Kalahin 50 musuh Dan jangan ada Satupun Officer di pihak kita Yang di kalahkan oleh Guan Yu Atau di kalahkan oleh Siapapun Itu temen-temen Kita mendapatkan Great S Dengan poin 90 So Makasih banyak Buat temen-temen Yang udah nonton Jangan lupa untuk like Comment, share Dan subscribe Kalau Temen-temen suka Dan terribut dengan videonya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Yaitu kita akan mencoba Untuk Mendapatkan senjata Level 11 nya Gunning Sampai jumpa lagi